Assalamualaikum bosku ini kita ada garapan picker Bluetooth Advan tipe S53 ini tuh gini ya kalau dinyalain nyala tapi mati ya waktu connecting mati ya jadi ini kita cek eh kok kita cek kita cek tatches ini yang masuk ya jika cek baru nyala ini tapi enggak nyala lagi airusnya akan nyala ini dan ini Stromnya itu sangat goyang HPnya jadi ikut goyang ini kita tes tegangannya 3,9 ini kemungkinan baterainya ya baterainya agak drop ini kayaknya kita cek dulu ya jadi ini kita copot dulu karena baterainya ada di dalam ya jadi ini bisa dilihat ya ini dalam kondisi off ini 4 volt dan ketika saya nyalakan nyala lampu jadi 3,9 terus langsung mati ya jadi ini kemungkinan besar baterainya ini ya coba ini kita ganti dulu pakai baterai yang lainnya ya ini coba kita pakai power supply ya power supply maka bisa menyala oh ini mati karena tarikan arus awalnya itu cukup besar ya Nah kita ulangi lagi power off coba bisa diperhatikan ya bluetooth mode connected nah itu di atas 500 mili ampere ya mungkin hampir 1 ampere ini tarikan awalnya jadi ini baterainya itu sudah drop ya sudah tidak mampu untuk eh eh menghandle nada bus ya jadi ini awalnya itu kalau kena bus itu mati terus ini sekarang masih jadi seperti ini nggak bisa nyala ya jadi ini Vick baterainya ya tinggal kita ganti aja ini ini baterainya itu seperti itu seperti itu ya 1500 mAh tulisannya 1 biji kita ganti itu baterai posisinya di tengah situ bosku itu sudah dilimp itu nggak tahu itu cara ngelimpnya gimana itu ya ini agak susah ini untuk penggantian baterainya soalnya harus nyongkelnya takutnya nanti malah eh ininya ikut terus satu ya coba ini kita akali dulu bisa copot apa enggak ya ini bosku ini karena pemiliknya minta agak batuk ya dibikin yang agak awet deh jadi ini dikasih dua terus ini posisinya di sini bosku jelim di sini nanti terus ini apa ya ternyata Hai testnya ini tuh bosku ini dari lima volt pakai diode terus ke baterai ya jadi ini mau saya modip ya karena kurang cocok saya seperti ini bikin BMS baterai biasanya ya itu cepet bermasalah jadi ini mau saya kasih TP4056 tak modip nanti oke ini sementara seperti ini bosku ini baterai terus ini saya kasih double tape sama lima ya jadi ini di sini biar nanti maintenance gampang ya lemnya untuk motong lemnya gampang dan nyongkelnya lebih leluasa dan terus ini karena stok soket saya pas habis ya jadi ini bekasnya saya potong terus sambung ya ini ya ini kita amankan aja ke sini dan sudah kita rakit dulu ya karena baterai ini sudah selesai kita rakit dulu dan kita tes ya lalu kita perbaiki untuk sistem chargingnya ya ini sudah saya pasang dan saya tes untuk pengecasannya sebetulnya sudah berjalan ya ini ya cuman dengan sistem seperti ini tuh puanas banget disini dan ya kurang cocok lah saya di kita modip aja ya oke bosku ini sudah saya modip ya jadi diudahnya ini tadi dilepas terus kita kasih kabel ya jadi ini kita tambahin modul TP4056 ini saya balik ya memasangnya jadi ini nanti indikatornya menjadi dua kalau di charge ini masih tetap nyala dan yang ini yang nyala ini juga maksudnya tapi ini kalau penuh nanti akan menjadi biru ya jadi seperti itu oke ini tinggal kita rakit kembali kembali seperti semula ya ya ini jadinya seperti ini ya bosku ini kalau di charge ini nyala ini nyala ya Hai tercaput aja ini baterainya udah mau habis betulnya kita tes dulu aja bluetooth mode connected oh ini langsung connect selamat menikmati selamat menikmati ini mati lagi ya ini mati sendiri nih ini mungkin mau habis baterainya coba kalau kita sambil charge ya nah ini sambil charge bisa nyala kita nyalain ulang bluetooth mode connected oke kita coba ya oke ini sudah mantap ini ya ini tinggal kita full in sambil kita tes terus kita kembalikan ke pemiliknya ini ada sedikit ralat ya bosku jadi ini untuk resistor tadi ada resistor 1R0 dan disini ada transistor kita copot ya transistor kita copot dan resistor kita jumper aja ke input TP4056 ya karena kalau pakai resistor itu pengisiannya itu agak lambat ya jadi ini kalau di charge ini lampu indikator yang disini sudah mati ya jadi kita hanya mengadakan lampu yang baru ini oke ya oke bosku sekian dulu videonya ya semoga berfasat terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton